Penawalan Ahli Nujara akan dirasmikan. Penawalan Ahli Nujara 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 Menjunjung perintah tuanku Ampun tuanku ribu-ribu ampun Dengan tak semena-mena tuan putri jatuh kering cuariku Hah kering? Putusan kita alurium negara-negara Tidak, mengapa pendukaan anda betah jadi begini? Patik kurang freksa tuanku Tadi masa patik nyiseh-nyisehkan lambut tuan putri Tiba-tiba tuan putri jatuh pengsa tak sadarkan diri tuanku Jangan-jangan anda betah tersamput Kau tak? Haa, tu pun ahlil nujum dah Ampun tuanku Patik ahlil nujum negara masuk menghadap Haa, ahlil nujum Tolong lihatkan pendakit bukaan anda betah Tuan Ampun tuanku Penyakit Tuan putri sangat berbahaya tuanku Haa, Tuan putri diserang penyakit angau tuanku Penyakit angau? Penyakit apa tu? Penyakit angau sangat berbahaya tuanku Barang siapa diserang penyakit angau Pendek kata Makan tak kenyang tidur tak lena tuanku Eh eh, dahsyatnya penyakit tu ya Dahsyat, dahsyat Bolehkah ahlil nujum mengubatkan? Eh, boleh tuanku Tetapi dengan satu syarat Nak mengubat pun pakai syarat juga? Benar tuanku Baiklah, apa syaratnya? Eh, syaratnya orang lain tidak boleh berada di dalam bilik ini Melainkan patik dan tuan putri Itu saja tuanku Kalau lambat keluar, matilah tuanku Eh, boleh boleh Adidah, Datuk Menteri Enang, mari, mari, mari keluar Ayo, Mbak Juni Yang sebenarnya Dita ini bukannya sakit Tapi Beta ingin nak melihat wajah ahlil nujum dari dekat Ah Sebenarnya patik ini tak cantik tuan putri Tapi manisnya ada Ahlil nujum Mengapakah beta Semakin hari Semakin tak boleh melupakan wajah ahlil nujum Ah, itu sangat merbahaya tuan putri Sangat-sangat berbahaya Tetapi Jika tuan putri tidak melupakan patik Senang saja Bagaimana? Jumpa dengan Tuh Kadi Alu nujum Tuan putri Bolehkah malam ini kita jumpa di mana-mana? Malam ini? Tak boleh tuan putri Karena tidak manusia panah orang Jumpa di mana tuan putri? Di dalam taman Di dalam taman Di dalam taman Ah Itu sangat merbahaya tuan putri Karena banyak pengawal berlalu-lalang disana Pukul berapa lah tuan putri? Pukul sebelas malam Pukul sebelas malam? Oh tak boleh tuan putri Karena pukul sebelas malam patik ada mengobat orang sakit Tapi tak apalah Tuan putri Biarlah orang sakit itu mati Tuan putri demam Ah panas Apa yang Tuk Nujum tu buat lama sangat di dalam tu Barangkali Tuk Nujum tu sedang jampi-jampi tuanku Barangkali ayatnya tu panjang sangat Ya Ahli yang terju Tuanku Penyakit Tuan putri boleh sembuh tuan Asal saja tuanku mengizinkan Tuan putri pergi mengambil angin malam ini Pukul sebelas malam di taman Dengan tak boleh ditemani oleh siapapun Mengapa pukul sebelas malam? Ah sebab angin yang pukul sebelas malam sajalah yang boleh menyembuhkan penyakit Tuan putri tuan putri Baiklah ahli Nujum Kita izinkan Tuan Adinda Fermai Suri dan Datuk Sila kita kembali Sekarang patik nak minta upah Upah? Upah apa enak? Hehehe Kalau tak patik yang kasih jalan Tentulah Tuan putri tak dapat jumpa Dengan Datuk Ahli Nujum Hehehe Dan 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 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Sudah ku tenung dalam kitab Makin ku renung berdetuk tetap Walaupun terjadi saya hidup semati Marilah kekandah pujaan hati Minta pada Tuhan biar panjang umur Jangan mati dulu Jangan mati dulu Ahli Nujum Tuhan Putri Mulai hari ini Beta nak tukarkan nama Ahli Nujum Beta nak panggil Kandah Satria Bagaimana dengan nama itu? Seram bulu rumah pati Tuhan Putri Kandah Satria Ya Dinda Pesimita Sudikah Kandah mengambil Dinda sebagai istri Kandah? Tak boleh Tuhan Putri Sebab kita pelayanan darjat Apa kata hamba rakyat nanti? Sudah tentu Baginda Sultan akan menerima malu Dan pati juga akan malu yang paling besar Tuhan Putri Tetapi jikalau sekiranya Tuhan Putri paksa Sumpah pati tak malu Oh kandah Satria Kena lho Tri Tuhan Putri Orang sakit ke pak? Habis kau fikir orang sakit tu siang-siang aja ya? Yang Belalang tahu Orang sakit malam-malam tu Orang sakit nak menikah pak Eh? Kau ni marah api Kau siapit dia Macam Pak, rumah kita ni kalau kita bikin dinding Bagus tak pak? Tak payah taruh dinding lah Belalang Macam ini pun dah sudah cukup cantik Bukan begitu pak Kau nak ada dinding Bagus Belalang boleh curi sini Bapak boleh curi ke dalam Dengan Tuhan Putri Eh? Belum bahawa bapak pun dah tahu Belalang Belalang pun Ali menunggu hujan juga pak Belum bahawa bapak pun dah Belum bahawa bapak pun dah Ananda kutuan putri si bujur sirif Bagaimana penyakit anak anda Adakah berangsur sembuh? Ya Ayanda Penyakit anak anda berangsur sembuh Ayanda Syukur Syukur Semua perlukaan anda Pandai Ahli Lujum Memubat Ampun tuanku Datuk Ahli Lujum Negara sedang menunggu di luar Ah benarkan Ahli Lujum Negara menghadap Ampun tuanku Patik Ahli Lujum Negara mendatangkan sembah untuk mengobat Tuan Putri tuanku Persilahkan Ahli Lujum Silahkan Dari Air apa ni? Air jampi tuanku Oh 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 Mohon tuanku Silahkan Ahli Lujum Tuan Putri Semalam Penyakit Beta berat sekali Tapi Apabila Beta pergi mengambil angin pukul sebelah semalam Beta rasa kurang sedikit Bolehkah malam ini Beta pergi lagi? Tak boleh selalu-selalu Tuan Putri Kalau selalu-selalu Penyakit Tuan Putri akan pindah ke para patik Air Penyakit tu pandai pula berjangkit Ya Benar Tuan Penyakit ini hanya boleh berjangkit kepada orang yang tak ada isteri Tuan Eh Padai pula berjangkit tu berjangkit dengan orang bujang ya Ah tak apalah Ahli Lujum Beta tahu anaknya Beta sembuh Berapa banyak nak jampi Jampilah Adinda Kutuku Permaisuri Dan Datuk Perdana Menteri Marilah kita ke istana besar Persilahkan Tuan Da'an Tuan Ku Tuan Ku Dato' Dato' Sekilan di negara beringin rendang Kita menuntut maaf Oleh kerana semalam tak dapat kita menangsungkan mesyuarat kita Disebabkan Perdukaan anda peta tu Keputeri si Gujur sirih mendapat kekeringat Haa Sekarang marilah kita mulai semula Mula mesyuarat yang tersebut Ampun tuanku Bagaimana tentang janji-janji tuanku Dari hal racun-racun tikus itu tuanku Haa racun tikus Dato' Perdana Menteri Sudahkah Dato' kirimkan racun-racun tikus itu Belum lagi tuanku Jangan lupa Dato' kirimkan dengan seberapa sigrak Terima kasih telah menonton! Ampun tuanku beribu ampun Sebuah batra kepunyaan bagi namasai Sudah masuk ke kuat yang biasa berserang Bagi menyambut bagi namasai dengan syarat Kita merekata sampai Sakut sampai Benar tuanku Jikalau kita hendak beradu kekuatan Kita tak tahan tuanku Tetapi jikalau kita beradu keperdayaan Sudah tentu kita menang tuanku Datuk Punghulu Datuk Hamba tak rasa yang mereka itu datang Nak menyerang kita Benar juga kata Datuk Berangkali mereka datang Nggak berundi Kalau begitu kita terpaksa menyambut mereka Dengan baik Itu yang boleh Ampun tuanku beribu-ribu ampun Tatik telah diperintah oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Baginda Sultan Zahrul Nizam Untuk menjemput tuanku ke istana Sila Datuk Silakan 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 Bta dan saya ingin istana Terperanjat menelutupan meriam Yang berdas-das tadi Itulah semboyan Menandakan tuanku Agar menerima tetamu Silakan Terima kasih Sahabat Beta Apakah hajat datang berkunjung ke negeri Beta ini Begini tuanku Beta mendapat khabar Tuanku mempunyai seorang ahli nujum yang bijak langsana Benar Ini dia ahli nujum Beta Tidik Mereka Bukankah Tidak Sangat-sangat mulai. Beta baru setuju. Tetapi dengan apakah pertaruhannya? Kita pertaruhkan negara. Negara? Jikalau Beta kalah, negara Beta menjadi kepunyaan tuanku. Kalau tuanku kalah, negara tuanku menjadi kepunyaan Beta. Baiklah. Apakah soalan-soalannya? Ya, sabar dahulu tuanku, sabar dahulu. Kita mesti membuat sebuah perjanjian dahulu. Baiklah, Beta baru setuju. Silah, sahabat Beta begini masai. Silahkan. Silahkan. Sahabat Beta begini masai. Surat perjanjian sudah ditandatangani. Dari itu Beta hendak dengar soalan-soalannya. Baiklah, tuanku. Silah bersama. Datuk Alif Nujum. Pati, silakan. Silah, Datuk Alif Nujum. Ampun, tuanku. Pati, indak mengumumkakan empat soalan, tuanku. Empat soalan. Yang pertama? Soalan yang pertama, kayu. Sebatang kayu diraut cantik-cantik, tuanku. Bagaimana kita enggak mengetahui yang mana ujungnya, yang mana pangkalnya? Baiklah, soalan yang kedua. Dua ekor anak itik yang baru menetas, tuanku. Bagaimana kita enggak mengetahui yang mana jantannya, yang mana betinanya? Baiklah, soalan yang ketiga. Ada sebuah masalah, tuanku. Satu, banyak, tuanku. Dua, sedikit, sedikit, tuanku. Tiga, jarang, jarang, tuanku. Empat, kadang, kadang, tuanku. Apa dia, tuanku? Baiklah, soalan yang keempat, yang penghabisan. Dimanakah terletaknya kekuatan Dato' Laksmana, bangkuat? Di krisnya kah? Atau di tenaganya kah? Ah, itulah saja soalannya, tuanku. Beta beri tempoh tiga hari untuk memikir. Tiga hari saja? Hehehe. Baiklah, begini masak. Beta bersetuju. Satu hari, dua hari, tiga hari. Hahaha. Kenapa, Pak? Selamat, Belalang. Kali ini kita mati, Belalang. Sultan kita dah naik gila, Belalang. Adakah dia pergi lawan Tegak Tegi bertaruhkan negeri? Dengan siapa, Pak? Dengan Sultan Masai, Belalang. Sultan Masai tanya empat soalan. Alamak. Apa soalannya, Pak? Kau jangan tanya apa soalannya, Belalang. Lebih baik kau pergi di tepi pantai. Engkau jumpa perahu siapa-siapa. Engkau curi, ya. Kita lari malam ini juga. Baik, Pak. Bisa, Belalang. Bila. Ay, Belalang. Makina kita garinit, Belalang. Jangan lupa makanan, Belalang. Sebuluh itu, Belalang. Jangan lupa makanan, Belalang. Datuk Perdana Menteri, Tuanku. Tolong sampaikan ucapan terima kasih doa kepada Sultan Sahna Hitam. Dan ingatkan pada baginda, jangan lupa lagi tiga hari, ya. Pati menjunjung pintang, Tuanku. Selamat tinggal, Datuk. Selamat jalan, Tuanku. Kamu semua tolong tolakkan perubahan indah ini ke air. Selamat jalan. selamat menikmati datuk pengurus datuk bolehkah kita menang hamba yakin datuk kita mesti menang mari kita pulang ahlil nujum tuanku bolehkah kita menang pati yakin kita mesti menang ahlil nujum tuanku kita beri 4 soalan kan bagaimanakah anda menjawabnya datuk nujum tak boleh tuanku soal yang 4 itu rahasia kita tuanku sekurang-kurangnya kita mesti tahu bukan sebab pertaruhan ini bukannya kecil tuanku negara yang kita pertaruhkan kalau kita kalah berarti kita kehilangan negara bukan tak begitu datuk perdana menteri benar tuanku ahlil nujum ceritakanlah apa yang nak ditakutkan disini semuanya orang kita belakang baiklah tuanku pati terangkan satu persatu soal yang pertama soal kayu yang mana ujung yang mana pangkal jawabnya entahlah tuan putri pati pun tak tahu jawabannya inang kalau lah kita kalah berarti kita kehilangan negara jangan kuatir tuan putri kandasatia tuan putri sangat bijak dia tentu tahu jawabannya oleh karena kamu semua tahu akan jawabnya dengan perintah beta tidak sesiapa pun dibenarkan mendarat selama 3 hari ini nunjum rentas tuanku sila ahlil nujum hamba percaya tidak ada sesiapa pun yang boleh membuka rahsia yang kita kemukakan benar apa yang kau heran tu? kenapa bapak tukar baju pak? kau ini macam orang tak kenal bapak eh kau dapat perahu tak? bapak kita tengah lari pak kita lawan ha? jangan lari? kau nak mampus ke belah? tidak pak dalam dalam tahu semua jawabannya pertama soal kayu yang mana ujung yang mana pangkal ha? jawabnya apa? entahlah sudah 2 hari beta fikir-fikir belum lagi dapat jawabannya janganlah khawatir tuan putri tak yakin ahli nujum negara kita dapat menjawabnya alhamdulillah syukur agaknya datuk bolehkah kita menang? kita musti menang tuanku hehehe ya tuanku seharul lizam saik mulikah kita bubakan sekarang? mulik kita persiakan datuk ahli nujum suang wahai ahli nujum di negara beringin rendang di dalam tangan hamba ada sebatang kayu nah sekarang tolong tunjukkan yang mana ujung yang mana pangkalnya minta pada hamba terima kasih ahli nujum tuanku tuanku jangan khawatir kita musti menang tuanku silahkan aduk nujum Nah, jikalau ahli lujung mau mengetahui yang mana hujung dan yang mana pangkal Yang timbul itulah hujung dan yang tenggelam itulah pangkal Sebabnya? Sebabnya, tiap-tiap yang hujung adalah lebih ringan daripada yang tinggal Yang pangkal Itulah jawabannya ginda Sultan Syahrul Rizal Begitu? Betul begini masa? Benar, tuanku Betul Kita beroleh kemenangan yang pertama Baik, tuanku Baik, tuanku Yang baru menetap Seekor jantan Seekor betina Kalau nuju bijak laksana Coba tegak Yang mana jantan yang mana betinanya Ini senang saja Jikalau ahli lujung mau mengetahui yang mana jantan yang mana betina Yang belakang itulah jantan dan yang depan itulah betina Sebabnya Sudah menjadi lumrah dunia Baiklah ahli lujung Kalau si jantan Berjumpa dengan si betina Apa dia buatnya? Kejarnya lah Siapa yang mengejar? Si jantan Kalau begitu Yang belakang itulah itik jantan Itulah jawabannya tuanku Begitu ahli lujung Betul begini masa? Betul tuanku Kita beroleh kemenangan yang kedua Haa Bila masa eh Betul suka dengar soalan yang ketiga Ahli lujung Soalan yang ketiga Baiklah tuan Ada sebuah masa elang Satu Banyak Banyak Dua Sikit Sikit Tiga Jarang Jarang Empat Kadang Kadang Apa itu? Kawin 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 Buktikan Satu Banyak Artinya Orang yang kawin satu Memang banyak di dalam dunia ini Dua Sedikit Sedikit Artinya Orang yang kawin dua Sedikit bilangannya daripada orang yang kawin satu Tiga Jarang Jarang Jangan Jarang Jarang Yang kita dengar Empat Kadang Kadang Artinya Orang yang kawin empat Kadang Kadang Baru Kita dengar sekali Itulah jawabannya tuanku Begitu ahli lujung Benar tuanku Bagaimana bagi nama saya? Betul atau tidak? Betul tuanku Kita beroleh kemenangan yang ketiga kali Tidak 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 Kita suka dengan soalan yang ini yang penghabisan Hahaha Gimana terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hang Tua? Di kerisnya kah? Di tenaganya kah? Kekuatan Datuk Laksmana Hang Tua Kekuatan Datuk Laksmana Hang Tua bukanlah terletak di kerisnya Ataupun di tenaganya Di mana terletaknya? Kekuatan Datuk Laksmana Hang Tua adalah terletak di atas huruf Tanya Huruf T Pernah Buktikan Oleh sebabkan huruf Tlah yang menguatkan ejaan Tua Tawaw Alif H Tua Coba huruf T digantikan dengan huruf Ba Tua Datuk kenal pada Hang Tua Tak kenal Halilu Jum Halilu Jum Halilu Jum Kena masak? Sudah terang Beta beroleh kemenangan Sabar dahulu Tuan Ku Walaupun soalan itu betul jawabnya Tetapi Beta tidak berpuas hati Dari itu biarlah Beta sendiri menyoal lagi satu soalan Tuan Ku Tak boleh Tuan Ku membuat perjanjian hanya empat soalan saja Tetapi pertaruhan Beta bukannya kecil Mulai jadi Halilu Jum Beta berbapakan dengan Mika untuk menjahannamkan Beta Baiklah Halilu Jum Negara Tuan Ku Jangan takut Lawat Tetapi Tuan Ku Jangan takut Lawat Halilu Jum Tuan mengarang kemukakan Baiklah Kali ini Kalau Beta kalah Beta berpuas hati Jikalau Mika seorang Halilu Jum yang terus mata Apakah yang ada di genggaman Beta? Jawab Jawab Paling Jum Jawab Jawab Paling Jum Jawab Paling Jum Jawab Tuan Ku Tuan Ku Tuan Ku Belalang Ha? Pergi dah Masai Pergi dah Masai Pergi dah Masai Kenapa Tuan Ku? Kenapa? Jawabannya betul Tuan Ku Belalang Marilah Marilah Berdua Belalang Belalang Ha, 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 ha Alu Jum Betul Belalang 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 Ha, 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 ha ha, ha, ha Pasti kau Belalang Ya, pandai Pandai Ha, 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 ha Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Apakah hajat kamu berdua kemari? Ampun, tuan. Patik berdua berhajat nak menolong tuanku. Menolong beta? Benar, tuanku. Untuk mengembalikan negara tuanku yang sudah hilang. Bagaimana? Jika lo boleh, janganlah, ikutlah saja patik berdua. Baiklah. Datuk-datuk sekalian. Tuan-tuan. Mari ikut mereka. Sila. Ampun, tuan-tuan. Inilah yang dinamakan kuah bukit tunggal, tuanku. Pasti harap siapa-siapa pun jangan pergi kemana-mana. Tunggulah sehingga patik berdua kembali, tuanku. Mohon, tuan. Datuk Perdana Menteri, tuan. Mungkinkah ini perangkap? Tidak, tuan. Patik rasa mereka berdua benar-benar nak menolong kita. Baiklah. Mari kita sama-sama menunggu, tuan. Tuan. Tuan-tuan. Tuan-tuan. Apakah artinya kamu berdua datang kemari membawa seorang perempuan? Ampun, tuanku. Jika tuanku mau tahu, yang inilah Tuan Putri Sibujur Siwi, anak kepada baginda Sultan Sahrul Nizam. Tuan-tuan. 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 Orang itu tentu dia akan penuhi segala permintaannya. Nah, disanalah tuanku dapat menuntut negara tuanku yang sudah hilang itu. Dan mengambil polisi menjadi permaisuri beta. Buruk. Buruk. Mika semua buruk. Bagaimana yang mika sekalian menjaga istana beta? Sehingga mika tidak tahu ke mana perginya anak anda beta. Hah? Tuan-tuan Perdana Menteri. Setirkan canap. Beritahu sekilin hamar ayat. Barang siapa dapat mengembalikan perdukaan anda beta Tuan Putri Mujur Siwi, beta penuhi kemauannya. Sabar, tuanku. Sekarang kerajaan kita sudah mempunyai ahli nujum negara. Bukankah mulih jikalau tuanku citahkan dia menelit? Citahkan ahli nujum negara mengadap. Patik menjadi perintah Tuan-tuan Perdana. Jangan sentuh, Tuan-tuan beta. Janganlah pun. Maaf. Beta pun mempunyai darahnya. Tak dengan Tuan Putri. Nanti, apabila beta dapat kembali negeri beta yang telah hilang. Beta akan menjadikan Tuan Putri sebagai permaisuri beta. Beta lebih suka mati daripada menjadi istri tuanku. Oh, Tuan Putri tidak akan mati selagi beta masih hidup. Marilah. Marilah. Ah, sudah lembut, kan? Ahli nujum. Jika Mika tak dapat mengembalikan peteri besar. Mika dihukum pacu. Hei. Apa yang Mika tihak-hihak tu? Carakah aku wajib balikah? Terima kasih. selamat menikmati rupanya begitah masai yang membuat angkis wahai air hikmat tujuh empat lalang bersama-sama siapakah begitah masai bersembunyi oh ini orang kuasnya tuanku iya wahai air hikmat tujuh empat lalang siapa gerangan yang menggunakan pukau sehingga ia dapat mencuri anak darbeta datuk perjalanan menteri mari kita ambil kembali anak darbeta tapi dimanakah tempatnya tuanku dimanakah tempat ini datuk ah alelu do alelu do apa tuanku pikir tuanku akan terlepas daripada hukuman tidak tuanku dan orang-orang tuanku semuanya akan dihukum oh tidak ada sesiapa yang boleh menghukum pita selain kali kita yang boleh menjatuhkan hukuman hukuman yang pertama ayah dan tuan puteri mesti mengembalikan negeri bita dan hukuman yang kedua tuan puteri mesti menjadi permaisu di bita bye di kau paking damasai lebih baik kau serahkan tuan puteri si bujur diri Lebih baik kamu semua menyerah Sebelum askar-askar kami menjahannamkan kamu semua Alhamdulillah, jangan masuk, berbahaya Fatih Dela mati kerana Tuan Putri, tuanku Askar, masuk! Askar, masuk! Jangan masuk! Kamu semua, kini kubasa, kamu kubasa, kini kubasa, kubasa Bih baik! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!